Polda Banten memberikan penjelasan terkait penangkapan artis Nikita Mirzani. Penahanan Nikita Mirzani akan ditentukan setelah 24 jam pemeriksaan. Sesuai hukum acara pidana, masa penangkapan berlangsung 24 jam, kata Kabit Humas Polda Banten Kombes Sintos Silitonga dalam jumpa pers di kantornya, Kamis, 21 Juli 2022. Oke, kami sampaikan sesuai dengan hukum acara pidana, maka masa penangkapan akan berlangsung 24 jam, masih terlalu dini, kalau pada malam ini kami menyampaikan ditahan atau tidaknya, nah tidak ditahannya dengan KMN. Sintogen menanggapi lebih jauh soal kemungkinan Nikita Mirzani ditahan. Kata dia, masih terlalu dini bicara soal penangkapan. Masih terlalu dini kalau malam ini kami sampaikan ditahan tidaknya NM, imbuhnya. Lebih lanjut Sintos mengatakan penangkapan Nikita Mirzani dilakukan secara persuasif. Penangkapan Nikita Mirzani juga dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Nikita Mirzani ditangkap di sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Sekitar pukul 14.48 waktu Indonesia Barat. Kebetulan, Ramdan Alamsyah saat itu sedang di mal tersebut. Ramdan menayakan dirinya mengirimkan video itu ke pengacara Nikita, Fahmi Bahmin. Menurut Ramdan, Fahmi juga telah mengonfirmasi penangkapan Nikita Mirzani ini ke polisi. Oke, kami sampaikan sesuai dengan tutup acara pidana, maka masa penangkapan akan berlangsung 24 jam. Masih terlalu gini, kalau pada malam ini kami menyampaikan disahat atau tidaknya, tidak disahatnya dengan KMF. Seperti itu, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.